Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Insidious Bagi kalian pecinta horror, pasti sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini Nah, film Insidious ini adalah salah satu film horror kesukaan gue Karena ceritanya sendiri menarik banget Dan film ini diberikan sound effect yang tak kalah menegangkan Jadi, akan lebih terasa horornya Wujud hantu yang ditampilkan, lumayan menyeramkan Film ini dirilis pada tahun 2011 Ya, walaupun sudah lama, tapi masih tetap oke untuk dibahas kali ini Film ini menceritakan tentang keluarga Josh yang pindah ke rumah baru dan mengalami kejadian-kejadian aneh Nah, penasaran sama ceritanya? Tanpa banyak basi-basi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Cerita berawal ketika keluarga Josh Lambert pindah ke rumah baru mereka Josh Lambert adalah seorang guru dan istrinya Renee Lambert adalah seorang pencipta lagu Mereka ini memiliki tiga anak yaitu Delton, Foster, dan juga si kecil yang bernama Kelly Mereka pun menjalani kegiatan sehari-hari mereka seperti biasa Josh pergi bekerja, sedangkan Delton dan Foster akan pergi ke sekolah untuk belajar Renee akan menjaga anaknya yang paling kecil di rumahnya Sembari menjaga rumah, Renee juga membuat sebuah lagu Saat dia sedang mengerjakan lagu baru tersebut, tiba-tiba saja Kelly menangis Mendengar tangisan anaknya, Renee pun segera pergi ke kamar Kelly Saat ia sedang menenangkan Kelly agar tidak menangis lagi Tiba-tiba terdengar suara benda bergerak dari loteng rumahnya Ia pun segera mengecek ke loteng tersebut Namun ia tidak menemukan siapapun di sana Di malam hari, Josh pulang dari tempat kerjanya dan langsung bertemu dengan keluarganya Lalu Renee bertanya apakah Josh melihat kotak lembaran musik miliknya Namun Josh sangat yakin bahwa lembaran itu sudah sempat dimasukkan ke dalam kotak Tetapi Renee sudah mencarinya di setiap kotak, namun tak kunjung ketemu Di sisi lain saat Delton tengah asik bermain di tangga dekat loteng Tiba-tiba saja pintu loteng tersebut terbuka dengan sendirinya Karena si Delton ini penasaran, ia pun mengecek loteng tersebut Loteng tersebut sangatlah gelap dan kemudian Delton mencoba mengelakkan lampu loteng itu Karena ketinggian, ia pun menggunakan tangga agar bisa mencapai saklar lampu tersebut Saat ia menaiki tangga, tangga tersebut patah yang membuat Delton terjatuh dan mengalami keseliu pada kakinya Kemudian ia merasa ada seseorang yang akan mendekatinya Karena ketakutan, Delton pun berteriak dan menangis dengan kencang Sehingga membuat Renee dan juga Josh langsung pergi mengampiri teriakan Delton Sesampai di loteng, mereka menanyakan keadaan Delton dan Delton menjawab bahwa ia tidak apa-apa Setelah itu, mereka pun membawa Delton ke bawah agar dia beristirahat Saat Renee tidak turun ke bawah, ia melihat kotak yang sedang ia cari Renee berpikir bagaimana bisa kotak itu berada di loteng rumahnya Di pagi hari saat mereka sedang sarapan, si Delton ini belum juga bangun dari tidurnya Kemudian Renee menyuruh Josh untuk membangunkan Delton Josh pun pergi ke kamar Delton dan segera membangunkannya Anehnya, sudah beberapa kali ia dibangunkan, tapi si Delton masih tetap tertidur Karena khawatir, mereka pun membawa Delton ke rumah sakit untuk diperiksa Sesampai di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan Dokter pun kemudian menyampaikan kepada Josh dan Renee bahwa Delton mengalami koma Namun dokter tidak dapat menemukan penyebab Delton koma Dan menyarankan agar Delton dirawat di rumah sakit Tiga bulan pun telah berlalu semenjak Delton koma Selama tiga bulan tersebut, dokter belum bisa menemukan masalah pada tubuh Delton Akhirnya, Renee pun memutuskan untuk membawa Delton pulang dan merawatnya sendiri di rumah Saat Renee sedang melanjutkan pembuatan lagunya Ia mendengar suara bisik-bisi dari radio yang tersambung ke kamar Kelly Suara itu membisikkan kalimat Tidak ada yang bisa kau lakukan Aku mau itu sekarang Kemudian Kelly menangis dengan sangat keras Renee pun panik dan segera ke kamar Kelly Renee pun menenangkan Kelly sambil mengecek sudut kamar Kelly Namun ia tidak menemukan siapapun di sana Renee pun bingung suara siapa yang tadi ia dengar Di malam harinya saat Renee menidurkan Foster Foster berkata bahwa ia takut pada Delton Renee pun bertanya pada Foster mengapa ia takut pada Delton Kemudian Foster menjawab bahwa Delton sering berjalan saat tidur Renee pun semakin bingung dengan perkataan Foster mengenai Delton Saat tidak tidur, Renee bercerita sedikit mengenai keanehan yang ia alami pada Josh Namun Josh ini tidak percaya dan menyuruh Renee untuk berpikir positif Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras Sehingga langsung membuat Josh mengecek ke depan rumahnya Namun ia tak menemukan siapapun di depan rumahnya Di saat bersamaan, Kelly menangis lagi Renee pun segera mengecek ke kamar Kelly Namun saat ia sampai di kamar Kelly Ia melihat seorang pria tinggi besar sedang berada di dalam kamar Kelly Renee kemudian panik dan memanggil Josh untuk segera datang ke kamar Kelly Saat Josh mengecek ke kamar Kelly Ia tidak menemukan seseorang di sana Dan secara tiba-tiba, alarm keamanan di rumah Josh berbunyi Josh pun menyuruh Renee mengamankan anak-anaknya ke dalam kamar Delton Lalu Josh pun pergi ke asal suara tersebut Josh sangat kaget karena pintu rumahnya sudah terbuka lebar Karena Josh berpikir mungkin saja ada maling yang masuk ke rumahnya Ia pun segera mengambil senjata untuk berjaga-jaga Dan segera mengecek tiap ruangan yang ada di rumahnya Namun lagi-lagi, ia tidak bisa menemukan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya Setelah kejadian itu, Josh menjadi sering lembur kerja Dan jarang pulang tepat waktu Renee pun merasa kesepian dan sangat bersedih Karena Josh tidak pernah ada untuknya akhir-akhir ini Renee kemudian pergi ke kamar Delton Dan merawat Delton yang sedang koma Di saat Renee ingin membersihkan tanjang Delton Ia melihat bekas lapak tangan yang penuh darah pada spray Delton Renee pun kaget dan malamnya Ia langsung menelpon Josh agar Josh pulang lebih awal Saat Josh sampai di rumah Renee langsung mengomel pada Josh Ia merasa Josh selalu meninggalkan Renee sendiri Dan menjadikan lembur sebagai alasan agar ia bisa pulang terlambat Renee pun bercerita bahwa ada yang aneh dengan rumah yang baru ia tinggal ini Kemudian Renee melemparkan spray yang ada bercak darah itu kepada Josh Josh pun terpaksa tidur di ruang tamu karena Renee marah padanya Saat Renee sedang tertidur Ia bermimpi buruk dan membuatnya terbangun dari tidurnya Saat ia terbangun Ia merasa ada seorang pria dengan jaket kulit Mondar mandir di depan jadela kamarnya Kemudian pria itu tiba-tiba masuk ke dalam kamar Renee Dan langsung menyerang Renee Renee pun berteriak kaget dan sangat ketakutan Josh yang mendengar teriakan Renee Langsung bangun dan pergi ke kamar Renee Saat sampai di kamar Renee Josh tidak menemukan siapapun di sana Kecuali Renee yang sedang ketakutan Renee yang sudah tidak tahan dengan keanehan rumah ini Meminta Josh untuk pindah ke rumah yang baru lagi Kesokan harinya Mereka pun langsung mencari rumah baru Dan pindah dari rumah yang lama Renee sangat sibuk menata rumah yang baru Untung saja dia dibantu oleh Lorraine Ibu mertua Renee Sehingga membuat pekerjaannya cepat selesai Setelah Lorraine pulang Renee pun menjadi sendirian di rumah Bersama Delton dan Kelly Di saat Renee sedang membuat sampah Ia melihat seorang anak kecil sedang menari di dalam rumahnya Renee kemudian mencari anak kecil tersebut Namun anak kecil itu menghilang dengan misterius Ia pun mengecek ke seluruh ruangan yang ada di rumah barunya Saat ia mengecek kamar Delton Anak itu tiba-tiba muncul dari dalam lemari baju Delton Renee pun menjadi ketakutan lagi Ia berpikir mungkin saja hantu yang ada di rumah lama Mengikutinya sampai ke rumah yang baru Karena ketakutan Renee pun memanggil pendeta untuk datang ke rumahnya Lorraine pun juga datang mengunjunginya Di saat Josh pulang Ia bingung mengapa ada pendeta dan Lorraine di rumahnya Pendeta tersebut pun pergi Dan Renee bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya pada Josh Ia pun bercerita bahwa hantu yang menggagunya di rumah lama Mengikutinya ke rumah yang baru Namun Josh tidak mempercayainya sama sekali Lorraine pun menyelap pembicaraan mereka Lorraine berkata bahwa ia percaya dengan apa yang dialami oleh Renee Ia juga berkata bahwa alasannya datang ke rumah Renee adalah karena semalam ia bermimpi buruk Di dalam mimpinya ia berada di rumah Renee Dan saat ia masuk ke dalam Delton Ia melihat sosok makhluk aneh berada di pojok kamar Delton Lorraine kemudian bertanya apa yang diinginkan makhluk tersebut Makhluk tersebut langsung menuju Delton Yang berarti makhluk itu menginginkan Delton Setelah Lorraine selesai bercerita Lorraine melihat makhluk itu berada di belakang Josh Ia pun berteriak ketakutan Tak lama setelah itu terdengar suara gaduh dari kamar Delton Josh, Renee, dan Lorraine segera pergi ke kamar Delton untuk mengeceknya Namun saat sampai di depan kamar Delton Pintu kamar Delton terkunci dari dalam Josh pun langsung mendobra pintu kamar Delton Saat mereka masuk Kamar Delton sudah sangat-sangat berantakan Dan tubuh Delton tergeletak di lantai Mereka pun mengecek keadaan Delton Dan syukurlah keadaan Delton baik-baik saja Lorraine yang melihat keadaan keluarga Josh Memutuskan untuk memanggil teman lamanya Yang merupakan seorang cena yang bernama Alice Rainier Namun sebelum Alice datang Alice mengirim dua rekannya bernama Specs dan Tucker Untuk mengecek rumah Josh Mereka mulai berkeliling di setiap ruangan pada rumah Josh Dengan menggunakan peralatan pelaca hantu Di saat Tucker sibuk mengambil gambar dengan kameranya Ia pun melihat dua hantu wanita berbaju putih Yang sedang tersenyum seram Tucker kemudian menyuruh Specs untuk memanggil Alice Beberapa saat kemudian Alice pun datang Ia kemudian mengamati rumah tersebut Serta menyuruh Specs membawa buku sketsa untuk menggambar apa yang dilihat Alice Mereka kemudian pergi ke kamar Delton Alice pun melihat sesuatu dan menyuruh Specs menggambar apa yang dilihatnya Karena penasaran Renee pun mengambil buku sketsa tersebut Dan ia melihat makhluk hitam dengan wajah merah darah Berada di pojok atas kamar Delton Setelah itu Alice menjelaskan bahwa Delton selama ini tidak koma Melainkan roh Delton terpisah dari tubuhnya Karena Delton memiliki kemampuan proyeksi astral Nah proyeksi astral ini adalah sebuah kemampuan Dimana seseorang dapat meninggalkan tubuh mereka Dan menjelajah ke dimensi lain Delton sudah melakukan perjalanan beda dimensi Sejak masih kecil Namun dia mengira itu hanya mimpi saja Sampai pada akhirnya Ia mengembara terlalu jauh Dan menjadi tersesat di dimensi lain yang disebut Furtur Furtur adalah tempat dimana tidak ada waktu Dan diunik oleh jiwa yang teraniaya dari kematian Saat roh Delton tersesat dan meninggalkan tubuhnya Otomatis banyak roh-roh jahat yang ingin menguasai tubuh Delton Dan itulah alasan mengapa banyak hantu yang mendiami rumah Josh Karena mereka semua berebut ingin mengincar tubuh Delton yang kosong Namun tubuh Delton ini dijaga oleh iblis yang sangat jahat dan kuat Dan mereka harus segera membawa roh Delton kembali ke tubuhnya Supaya iblis itu tidak bisa mengambil alih tubuh Delton Renee kemudian meminta Elise untuk mengembalikan roh Delton Namun Josh menolaknya dan mengusir Elise dan dua rekannya Renee pun bingung harus bagaimana Dan ia sudah sangat pasrah dengan keadaan Delton Josh pun kemudian pergi ke kamar Delton dan ia melihat gambar buatan Delton Ia kemudian menyadari bahwa memang Delton ini sering melakukan perjalanan Antar dimensi dan menggambarnya di sebuah kertas Josh pun akhirnya percaya dan mengizinkan Elise membantunya Di malam harinya, Elise, Specs, dan Tucker kembali ke rumah Josh untuk mencari roh Delton Dengan perantara Elise, mereka akhirnya dapat menjangkau roh Delton Kemudian Specs bertanya di mana Delton berada Delton pun menjawab ia tidak tahu di mana dirinya Karena ketakutan, Delton pun hanya bisa diam saat ditanyai oleh Specs Delton kemudian berkata bahwa ia takut disakiti oleh iblis yang berada di dekat tubuhnya Tak lama kemudian, tubuh Delton pun bangun dan menyerang mereka semua Tubuh Delton dikendalikan oleh iblis sehingga Delton menjadi sangat kuat Elise pun menjauhkan iblis tersebut dari tubuh Delton Elise kemudian berkata bahwa hanya itu yang bisa ia bantu Beberapa saat kemudian, Lauren datang ke rumah Josh Dan ia menyampaikan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan Ia pun bercerita bahwa Delton memiliki kemampuan proyeksi astral Karena kemampuan itu diwariskan dari Josh Yap dahulu, Josh ini adalah seorang yang memiliki kemampuan proyeksi astral Dan Elise lah yang telah menolong Josh dulu Ia kemudian menghapus ingatan Josh agar ia tidak bisa menggunakan kemampuannya itu Itulah alasan mengapa Josh tidak pernah mengingat masa kecilnya Lauren juga memperlihatkan foto Josh kecil Di foto-foto tersebut, ada penampakan seseorang wanita tua yang ada di tiap-tiap fotonya Wanita tua itu lama-kelamaan semakin dekat dengan diri Josh Wanita tua itu dulunya mengincar tubuh Josh Dan dengan menghapus ingatan Josh, wanita itu tidak bisa mendekati Josh lagi Elise juga menyarankan Lauren untuk menyembunyikan foto kecil Josh Dan berhenti mengambil foto Josh agar ia tidak teringat dengan wanita tua tersebut Elise kemudian meminta tolak kepada Josh Agar ia mau pergi ke Furter untuk mencari roh Delton Karena hanya itu cara satu-satunya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan Delton Josh pun bersedia melakukannya Kemudian Elise menyuruh Josh berkonsentrasi dan mengikuti suara Elise Josh pun akhirnya berada di dalam Furter dan ia pun mulai mencari keberadaan Delton Dalam perjalanannya, Josh banyak bertemu hantu-hantu yang menyeramkan Hingga ia pun melihat sebuah pintu merah dan mengingat bahwa Delton pernah menggambar pintu merah tersebut Saat ia mencoba masuk ke dalam pintu tersebut Ia dihadang oleh pria yang memakai jaket kulit Awalnya ia kalah melawan makhluk tersebut Tapi pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan makhluk itu Ia pun masuk ke ruangan di balik pintu merah itu Dan menemukan keberadaan Delton Delton pun sangat senang bertemu dengan ayahnya Lalu Josh mencoba membuka rantai yang mengikat kaki Delton Namun aksinya tersebut diketahui oleh iblis berbadan hitam yang menjaga tubuh Delton Kemudian, iblis itu menyerang Josh Josh pun segera membawa Delton pergi dari tempat itu Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai ke rumah Tetapi, mereka diikuti oleh banyak roh jahat Tubuh kosong Josh dan Delton menjadi sasaran empuk roh-roh jahat Ketika roh Josh dan Delton sudah sampai di rumah Josh menyuruh Delton untuk segera pergi ke tubuhnya Delton langsung mengikuti perintah dari ayahnya Dan Delton pun langsung pergi ke tubuhnya Saat Josh tidak pergi ke tubuhnya Wanita tua itu muncul lagi di hadapannya Josh pun berkata bahwa ia tidak takut lagi dengan wanita tua itu Dan menyuruh wanita itu pergi darinya untuk selama-lamanya Di dunia nyata, Ellis, Renee, dan Tucker menjaga tubuh Josh Sedangkan Loren dan Specs menjaga tubuh Delton dari roh-roh jahat Tak lama kemudian, Josh dan Delton akhirnya kembali tersadar Dan mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Delton Dan akhirnya, selesailah misi penyelamatan Delton Di saat Specs dan Tucker membersihkan peralatan mereka di mobil Ellis dan Josh sedang berbicara di ruang tamu Di saat Ellis sedang membersihkan peralatannya Ia menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Josh Saat ia menyentuh tangan Josh Ellis kemudian mengeluarkan kamera Dan mengambil foto Josh secara diam-diam Josh pun kaget dan marah Karena Ellis mengambil foto dirinya Namun, ia memberikan reaksi yang terlalu berebihan Josh tidak segan-segan mencekik leher Ellis Sehingga membuat Ellis tidak bisa bernafas Dan akhirnya, Ellis pun meninggal Renee sedang menemani Delton di ruang makan Sangat heran mengapa dari tadi Ia tidak melihat Ellis Ia kemudian mencari Ellis Dan betapa kagetnya Ia melihat Ellis telah terbujur kaku di sofa Di samping tubuh Ellis Ia pun melihat kamera dan langsung mengecek kamera tersebut Dan dia sangat terkejut Karena melihat Josh telah berubah menjadi nenek tua Ternyata di saat Josh kembali ke tubuhnya Wanita tua itu mengikutinya dan masuk juga ke tubuh Josh Jadi, yang tadi membunuh Ellis adalah wanita tua yang mengikuti Josh sejak kecil Dan di saat Rinne masih shock Josh tiba-tiba berada di belakangnya Dan cerita pun berakhir Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Harap bersabar ya guys Film ini berlanjut ke seri keduanya Yaitu Insidious Chapter 2 Nanti gue akan buatkan alur ceritanya juga Oke guys, mungkin segitu dulu alur cerita film Insidious Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya Kalau kalian ada yang mau rekes film atau mereview sebuah film Silahkan komen aja di bawah guys Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas Gue mohon maaf Oke, see you next video guys